Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perundingan kolektif dan hubungan buruh Ya sebelum lanjut ke pengertian, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami Ya yang pertama ada saya sendiri, Risa Dewi Ambarwati dengan NPM 1901-0001 Lalu ada Ilham Edisa Putra dengan NPM 1901-0001-0004 Lalu ada Christine Candirawati dengan NPM 1901-009 Lalu ada Reza Rizki Naswa Salsabila dengan NPM 1901-0024 Lalu ada Dari Firman Syah dengan NPM 1901-0046 Yang terakhir ada Rinaldi Maulana dengan NPM 1901-0047 Yang pertama yaitu ada pengertian perundingan kolektif Yaitu suatu proses di mana perwakilan manajemen dan serikat bekerja yang bertemu untuk merundingkan suatu kesepakatan tenaga kerja Perundingan kolektif ini akan memuat persetujuan tentang ketentuan khusus menyakut upah, jam dan juga kondisi kerja Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri Pasal 1 disebutkan definisi yaitu perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh Dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Selanjutnya ada tahap-tahap perundingan Yang pertama ada masing-masing pihak menyajikan tuntutannya Yang kedua yaitu ada satu pengurangan tuntutan Yang ketiga semua pihak membentuk subskomite gabungan untuk mencoba tahap-tahap perundingan kolektif Mewujudkan alternatif yang masuk akal Yang keempat perwakilan serikat pekerja memeriksa secara informal pada penyelidik Perundingan mereka dan anggota serikat bekerja Perwakilan manajemen memeriksa manajemen puncak Yang kelima begitu segala sesuatu menjadi teratur Satu persetujuan resmi sesudah persiapan Tahap kedua perundingan kolektif adalah negosiasi tetap disepakati dan ditanda tangani Muka dengan serikat karyawan Ya selanjutnya ada tahap-tahap perundingan Yang pertama ada masing-masing pihak menyajikan tuntutannya Yang kedua yaitu ada satu pengurangan tuntutan Yang ketiga semua pihak membentuk subskomite gabungan untuk mencoba tahap-tahap perundingan kolektif Mewujudkan alternatif yang masuk akal Yang keempat perwakilan serikat pekerja memeriksa secara informal pada penyelidik Perundingan mereka dan anggota serikat bekerja Perwakilan manajemen memeriksa manajemen puncak Yang kelima begitu segala sesuatu menjadi teratur Satu persetujuan resmi sesudah persiapan Tahap kedua perundingan kolektif adalah negosiasi tetap disepakati dan ditanda tangani Muka dengan serikat karyawan Tujuan hubungan buruh bagi pihak manajemen Salah satu keputusan paling mendasar dari pihak manajemen adalah untuk mendorong atau menghambat perserikatan karyawannya Yang dapat mengakibatkan biaya tunjangan dan upah yang akan naik Dan hubungan yang tidak selaras dengan karyawannya Yang kemudian tujuan utama dari hubungan buruh bagi pihak manajemen yaitu Untuk mengendalikan biaya buruh Dan meningkatkan produktivitas dengan terus memeriksa upah dan tunjangan Dan memelihara kekuasaan manajemen di area-area penting seperti staffing dan pengaturan kerja Program keberlangsungan hidup serikat Ada enam yaitu yang pertama Check off provision atau ketentuan check off Ketentuan kontrak serikat yang mengharuskan perusahaan-perusahaan memotong iuran serikat dari gaji pekerja Yang kedua union shop atau ketentuan keselamatan-keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang bergabung ke serikat Dalam periode waktu tertentu setelah resmi diangkat Yang ketiga close up atau ketentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang menjadi anggota serikat sebelum resmi diangkat Yang keempat agensi shop Ketentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang pekerja membayar iuran keanggotaan serikat tanpa menjadi anggota serikat Yang kelima maintenance of membership atau pemeliharaan keanggotaan Aturan serikat yang mengharuskan anggotanya tetap menjadi serikat selama periode tertentu Yang keenam right to work law Hukum hak atau pekerja Ketentuan yang bertolak belakang dengan iuran shop, agensi shop, maintenance of membership Dimana ketentuan ini melarang serikat dan perusahaan memasukkan kewajiban pekerja untuk bergabung dengan serikat Dan membayar iuran untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan dalam perjanjian pekerja Dampak lingkungan hukum terhadap hubungan buruh Jejaring Aturan Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berisi pasal 27 atau pasal 28 Pasal 27 yang berisi tentang tiap-tiap organ negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain Bagi kemanusiaan Pasal 28 yang berisi tentang kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dan dengkiran dengan lisan dan tulisan Dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan omnibus law Yang pertama, keputusan dan instruksi presiden Yang kedua, peraturan dan keputusan menteri Yang ketiga, peraturan dan keputusan gubernur Selanjutnya, ini bagan dari mekanisme penetapan upah minimum Program keberlangsungan hidup serikat Ada enam yaitu yang pertama, check-off provision atau ketentuan check-off Ketentuan kontrak serikat yang mengharuskan perusahaan-perusahaan memotong iuran serikat dari gaji pekerja Yang kedua, union shop atau ketentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang bergabung ke serikat dalam periode waktu tertentu setelah resmi diangkat Yang ketiga, close-up atau ketentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang menjadi anggota serikat sebelum resmi diangkat Yang keempat, agensi shop Ketentuan keselamatan serikat yang mengharuskan seseorang pekerja membayar iuran ke anggotaan serikat tanpa menjadi anggota serikat Yang kelima, maintenance of membership atau pemeliharaan ke anggotaan Aturan serikat yang mengharuskan anggotanya tetap menjadi serikat selama periode tertentu Yang keenam, right to work law Hukum, hak atau pekerja Ketentuan yang bertolak belakang dengan iuran shop, agensi shop, maintenance of membership Dimana ketentuan ini melarang serikat dan perusahaan memasukkan kewajiban pekerja untuk bergabung dengan serikat Dan membayar iuran untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan dalam perjanjian pekerja Dampak lingkungan hukum terhadap hubungan buruh Jejaring Aturan Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berisi pasal 27 atau pasal 28 Pasal 27 yang berisi tentang tiap-tiap organ negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Bagi kemanusiaan Pasal 28 yang berisi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan omnibus law Yang pertama keputusan dan instruksi presiden Yang kedua peraturan dan keputusan menteri Yang ketiga peraturan dan keputusan gubernur Selanjutnya ini bahkan dari mekanisme penetapan upah minimum Interaksi antara buruh dan manajemen Yang pertama adalah pengorganisasian Alasan pekerja bergabung dengan serikat yaitu Adanya kesenjangan antara hak yang diterima dibanding dengan apa yang seharusnya diterima oleh karyawan Alasan selanjutnya adalah perlu adanya upaya dan sarana efektif untuk melakukan perubahan Yang kedua negosiasi kontrak Negosiasi kontrak terbagi menjadi dua Yaitu proses negosiasi dan tahap negosiasi dan taktik Yang pertama proses negosiasi Richard Walton dan Robert M. Sikersi menyatakan bahwa negosiasi antara buruh dan manajemen dapat dipilih menjadi empat subproses Yaitu yang pertama perundingan distributif Atau distributif bergaining Fokus pada pembagian-pembagian kue ekonomi antar kedua sisi Kedua perundingan integratif atau integratif bergaining Memiliki fokus mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak Atau biasa disebut win-win solution Yang ketiga strukturisasi kesikapan Atau attitudinal structuring Merujuk pada hubungan dan kepercayaan antara perunding buruh dan manajemen Keempat perundingan interorganisasi Atau interorganisational bergaining Merupakan negosiasi internal di dalam organisasi masing-masing Tahap negosiasi dan taktik Negosiasi berlangsung dalam beberapa tahap Yang pertama di tahap-tahap awal Di tahap-tahap awal ini bisa memberikan kesempatan kepada semua kelompok kepentingan internal Untuk berpartisipasi dan menyuarakan tujuannya Perunding serikat biasanya menyuguhkan banyak-banyak sekali daftar proposal Untuk memuaskan konstituennya sekaligus Untuk membuat mereka lebih kaksibel di proses-proses kemudian Yang kedua Pada tahap pertengahan Masing-masing pihak harus mengambil serangkaian keputusan Meski hasilnya belum dapat dipastikan Bagian mana yang masih tetap diperjuangkan dan bagian mana yang mulai dikurangi penelkanannya Yang ketiga di tahap akhir Di tahap akhir ini tekanan untuk bersepakat semakin naik Karena tenggang pemogokan semakin mepet Negosiasi publik bisa jadi hanya bagian dari proses Di samping itu pihak ketiga atau biasa yang disebut dengan pihak mitral Bisa juga dilibatkan Yakini seseorang yang dapat bertindak sebagai perantara atau fasililator Tidak menutup kemungkinan terjadinya pemberantian dalam negosiasi atau jalan buntu Yang ketiga administrasi kontrak Prosedur ketidakpuasan dalam administrasi kontrak Arbitras dalam langkah terakhirnya Yang ketiga di luar kemampuannya untuk mengurangi pemogokan Prosedur ketidakpuasan dapat menilai melalui tiga kriteria Yaitu seberapa baik permasalahan kontrak diselesaikan Seberapa baik prosedur ketidakpuasan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan Dalam kontrak multiunit seberapa baik prosedur ketidakpuasan mengizinkan masalah kontrak lokal Seperti aturan kerja dimasukkan dan diselesaikan Yang keempat dari perspektif karyawan Prosedur ketidakpuasan adalah kunci bagi perlakuan adil di tempat kerja Dan efektifitasnya bertumpu pada sampai dimana karyawan merasa bahwa mereka dapat menggunakan prosokan prosedur tersebut Tanpa kekhawatiran terjadinya aksi saling tuding Dan apakah mereka yakin kasus mereka akan sungguh-sungguh diperjuangkan oleh perwakilan serikat Slide yang berikutnya yaitu strategi baru buruh dan manajemen Ada tanda-tanda informasi umum menuju hubungan kerja yang semakin akur Transformasi ini memiliki dua tujuan dasar Yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan individu kelompok kerja Dalam mengatasi hubungan tidak akur dan meningkatkan komitmen, motivasi, dan kecakapan pemecahan masalah dari karyawan Yang kedua yaitu mengorganisir ulang kerja sehingga aturan kerja terminimalisir Sementara fleksibilitas pengelolaan orang dimaksimalkan Program khusus yang ditujukan untuk menjawab hal ini Meliputi perlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, tim pengelolaan mandiri, tim pemecahan masalah buruh, dan manajemen Pekerjaan yang didefinisikan secara luas dan berbagi untung dan informasi bisnis dengan karyawan Slide yang berikutnya atau slide yang terakhir Perubahan tantangan persaingan, misalnya globalisasi dan kompetisi pasar produk Mempengaruhi interaksi buruh dan manajemen Ini dalam konteks internasional Dengan berkembangnya globalisasi pasar, biaya buruh dan produksi fitas terus menjadi tantangan utama Dengan globalisasi pasar berarti bahwa barang jasa dan produksi akan terus bergerak bebas antar batas internasional Jika ada perbedaan substansial dalam hal upah, tunjangan, dan biaya operasi bisnis lainnya Misalnya regulasi, akan ada tendensi gerakan menuju area yang lebih murah Kecuali jika di area tersebut tidak tersedia skill atau produktivitasnya rendah Kecuali jika syarikat buruh dapat meningkatkan produktivitas Atau mengorganisir fasilitas produksi baru Pengaruh syarikat akan menurun Sekian presentasi dari kelompok kami Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh